Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 30 Desember 2021 Kamis hari ke-6 dalam oktav natal disusun oleh Frater Aping Edor SVD Dan dibawakan oleh Frater Miki Ofong SVD Selamat mendengarkan Apa yang terjadi dalam dunia ini Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 2 ayat 36-40 Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah Ada di Yerusalem seorang nabi perempuan Anak Fanuel dari suku Asir Namanya Hana Ia sudah sangat lanjut umurnya Sesudah menikah Ia hidup 7 tahun bersama suaminya Dan sekarang ia sudah janda Berumur 84 tahun Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah Dan siang malam Beri ibadah dengan berpuasa dan berdoa Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah Hana pun datang ke Bait Allah Dan mengucap syukur kepada Allah Serta berbicara tentang kanak-kanak Yesus Kepada semua orang yang menantikan Kelepasan untuk Yerusalem Setelah menyelesaikan semua Yang harus dilakukan Menurut hukum Tuhan Kembalilah Maria dan Yusuf Beserta kanak Yesus Ke kota kediaman mereka Yaitu kota Nasaret di Galilea Anak itu bertambah besar Dan menjadi kuat Penuh hikmat Dan kasih karunia Allah Ada padanya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bapak, ibu, saudara, saudari Pencinta sang sabda Yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini Berjudul Tuhan tidak menutup mata Bagi hambanya yang setia Bacaan Injil hari ini Berbicara tentang kestian Seorang nabi perempuan Yang bernama Hana Ia juga adalah seorang janda Sejak usia pernikahannya yang ketujuh Suaminya meninggal Dan ia hidup seorang diri Dalam kesendirian itu Kestian kepada Allah Tidak pernah pudar Bahkan Hingga kepada usianya yang sepuh Ia tetap setia berdoa Dan selalu berada bersama Tuhan Dibait Allah Ketika kestian itu diutamakan Allah tidak pernah menutup matanya Janji Allah yang dinantikan oleh Israel Selama berabad-abad Akhirnya terwujud Dalam diri Yesus Hana seorang yang setia itu Pada akhirnya Menjadi orang yang menyaksikan Secara langsung Perwujudan janji Allah Dalam diri Yesus Ia yang setia Dibait Allah Akhirnya menjumpai Yesus Dibait Allah Pecinta sang sabda yang terkasih Allah telah mewujudkan Cintanya yang agung Kepada kita umatnya Melalui peristiwa Natal Natal adalah bukti Allah yang agung itu Tetap setia kepada kita umatnya Janjinya kepada Israel Selama berabad-abad Telah terwujud Dalam diri Yesus Lalu bagaimana dengan kita umatnya Apakah kesetiaan dari pihak Allah Sudah dibarengi dengan kesetiaan dari kita manusia Kerap kali Dunia lebih menguasai kita Cinta dan kesetiaan kepada Allah Kerap pudar oleh kecintaan kita Pada kesenangan diri Dan selalu mau hidup Berdasarkan kemauan diri Namun cerita Hana dalam Injil hari ini Sekiranya menjadi inspirasi bagi kita Ketika kita setia Tuhan tidak pernah menutup mata Mungkin Kadang kita merasa seolah Kesetiaan kita sia-sia Doa kita tidak terkabul Kebaikan kita tidak diindahkan orang Namun Belajar dari Hana yang paling penting Kita tetap setia Pada waktu yang tepat Pada saat yang tidak kita sangka Tuhan selalu membuka mata kita Mengapa kesetiaan kepada Allah itu penting Intinya Setia Sebab setia itu Tindakan Bukan sekedar kata-kata Ia Allah Ajarilah kami untuk selalu menjadi pribadi yang setia Seperti engkau sendiri Telah setia kepada kami Umat Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton